Musik Menghormati Alam Menjadi salah satu nilai luhur Yang selalu dipegang oleh masyarakat Badui Mereka percaya Bahwa sebelum manusia Alam sudah tercipta Dan jika alam dirusak Maka tidak akan ada lagi kehidupan Musik Suku Badui Merupakan masyarakat yang mendiami Desa Kanekes Kabupaten Lebak Provinsi Banten Yang menerapkan isolasi dari budaya luar Karena tidak ingin Budaya asing masuk dan menghilangkan Budaya asli mereka Masyarakat Badui Terbagi atas dua kelompok Yaitu Tangtu atau Badui Dalam Dan Panamping Atau biasa disebut Badui Luar Ciri masyarakat Badui Luar Menggunakan pakaian dan ikat kepala Berwarna hitam atau biru Mereka merupakan orang-orang yang telah keluar Dari adat dan wilayah Badui Dalam Pada dasarnya Peraturan yang ada di Badui Luar Dan Badui Dalam itu hampir sama Tetapi Badui Luar lebih mengenal teknologi Dibanding Badui Dalam Lembaga adat Badui dipimpin oleh tiga orang Pu'un Pu'un adalah orang suci keturunan Karuhun Atau leluhur yang berkewajiban menjaga Kelestarian pancar bumi Dan sanggup menuntun warganya Berpedoman pada pikukuh Atau ketentuan adat mutlak Sebagai panduan perilaku Selain berusaha menjaga ritual adat istiadatnya Suku Badui juga menghasilkan tenun khas Yang dinamakan suhat Kaum perempuan Biasanya menenun di muka rumah Dengan menggunakan alat tradisional Tidak hanya suhat Lomar alias tiket kepala khas Badui pun Turut menjadi simbol identitas yang membanggarnya Masyarakat Kanekes biasa berucap Sare tambatu tunduh Madang tambatu lapar Make tambatu talanjang Ulah urang kajongjonan Artinya Tidur sekedar pelepas kantuk Makan sekedar pelepas lapar Berpakaian sekedar tidak telanjang Janganlah kita berlebihan Ungkapan itu berbanding lurus Dengan motif-motif tenun Badui Yang memang mempunyai corak yang sederhana Bukan hanya sekedar cantik Kain ini punya cerita dan fungsinya Orang Badui dalam Biasa menggunakan samping aros Atau kain aros Dengan motif garis-garis hitam Putih, abu-abu Sedangkan orang Badui luar Biasa menggunakan samping poleng Dengan motif poleng kacang herang Atau motif kotak-kotak kecil Kain-kain ini Dipakai sesuai dengan Peruntukan acara dan ritualnya Ada satu hal yang harus selalu kita ingat Bahwa tidak ada satupun Warisan budaya nenek moyang kita Yang dibuat dengan asal-asalan Belajar banyak dari orang Badui Untuk hidup secukupnya Dan tidak berlebihan Untuk selalu menjaga alam Dan yang paling hebat adalah Mereka orang-orang yang sangat patut Pada aturan Terutama aturan adat Mereka bisa menjalankan semua aturan tersebut Sebagai amalan Dan semua dijalankan Dengan ikhlas Terutama aturan tersebut